Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait Resmi, Kemdikbud rilis sistem pengangkatan kepala sekolah online Pada tanggal 20 Juli tahun 2023, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbud Ristek meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah secara daring Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa sistem pengangkatan kepala sekolah dengan secara online ini memberikan solusi atas kesulitan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lain dalam proses seleksi calon kepala sekolah Sistem ini dapat diakses melalui tautan HTTPS.2 garis miring-garis miring pengangkatan tanda hubung ksps.kemdikbud.go.id garis miring Nadiem menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pengangkatan kepala sekolah adalah untuk memudahkan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lain dalam mengidentifikasi kebutuhan dan proses pengangkatan kepala sekolah Pada saat ini yaitu tahap perilisan perdana, sistem pengangkatan ksps ini hanya digunakan untuk seleksi kepala sekolah Namun pada tahap pengembangan selanjutnya, akan disediakan fitur untuk seleksi pengawas sekolah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa platform ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan setiap sekolah di daerah dalam memperoleh kepala sekolah yang sesuai Dinas pendidikan bisa melakukan akses data kebutuhan kepala sekolah pada daerahnya yang telah terkoneksi dengan data pokok pendidikan dan bisa diperbarui secara langsung sesuai dengan kondisi lapangan Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar Para calon kepala sekolah dapat menerima informasi undangan seleksi dari dinas dan mengunggah berkas melalui platform Merdeka Mengajar, mempermudah proses seleksi mereka Adanya sistem KSPS dengan secara daring ini, pihak pengambil keputusan dan dinas pendidikan dapat menyeleksi calon kepala sekolah secara lebih selektif, efektif, dan terintegrasi Mereka dapat mengakses data ketersediaan calon kepala sekolah yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi, termasuk dari guru penggerak, guru yang telah mengikuti diklat CKS, dan guru berpotensi lainnya Semua proses pengangkatan kepala sekolah dengan model terbaru ini terdokumentasi dalam satu platform digital yang terintegrasi Nadiem menyampaikan bahwa guru penggerak yang telah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dapat langsung diangkat tanpa perlu menjalani tugas sebagai pelaksana terlebih dahulu Proses pengangkatan kepala sekolah ini telah disesuaikan dengan Permendik Budristek No. 40 Tahun 2021 Yang merupakan regulasi yang mendukung guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak Selanjutnya, Nadiem menjelaskan bahwa jika ada guru penggerak yang telah diangkat menjadi kepala sekolah dan belum memenuhi kebutuhan kepala sekolah Pemerintah daerah dapat menugaskan guru-guru PNS, ASN, atau PPPK yang telah memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut Menurut Nunuk Suryani selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdik Budristek Banyaknya lulusan dari program guru penggerak telah menciptakan kandidat calon kepala sekolah yang berkualitas Baru-baru ini, program pendidikan guru penggerak telah meluluskan angkatan ke-7 dengan total 31.928 penggerak guru Saat ini, angkatan ke-8 sedang dalam proses pembelajaran dengan jumlah peserta sebanyak 32.882 calon guru penggerak Nadiem berharap agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat mengaktifkan dan melantik lulusan guru penggerak untuk segera diangkat sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah yang telah tersedia Hal ini akan menjadi dorongan bagi perubahan dan transformasi dalam dunia pendidikan Tadi informasi yang dapat diberikan mengenai Kemdik Bud yang baru saja meluncurkan sistem baru pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah secara berani Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!